Halo teman-teman, saat ini saya berada di samping pohon teh di sebuah kebun teh di wilayah saya yaitu Pegunungan Menoreh, Pulau Progo, Yogyakarta Tumbuhan teh di sini, tanaman teh di sini tidak seperti yang dikebanyakan yaitu dihamparan-hamparan luas di sini keadaannya seperti ini ya, bercampur dengan tumbuhan lain seperti kopi dan pisang dan lain sebagainya dan kenapa hari ini saya berada di kebun teh, karena ini sesuai dengan topik kali ini yaitu tentang pengolahan teh sebuah topik yang menarik perhatian saya karena ketika saya menggali-gali tentang cerita pertanian di wilayah saya salah satu yang mengemuka adalah bidang teh ini dan bersama kita, nanti kita akan bincang-bincang dengan salah satu pengolah teh dari Kampung Teko Kampung Teko adalah sebutan atau nama kerennya kampung saya, nama aslinya Patih Hombo tapi Kampung Teko itu dulu adalah sebuah proyek dalam kita membranding teh dan kopi itu sebabnya hari ini kita akan bahas teh seperti apa kabarnya dari sudut pandang petani dan pengolah teh yuk kita ikuti bersama bincang-bincangnya selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya pengolah teh dari Kampung Teko yang pada hari ini saya ingin membahas beberapa bahasan tentang teh saya sudah mengolah teh kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai hari ini saya sudah berpengolah untuk konsumsi saya sendiri dan untuk saya jual ke beberapa penggemar teh dan kalau saya bilang saya sudah menjual ke beberapa tempat untuk di toko dan lain sebagainya memang saya belum pernah menjual ke sana tapi ada beberapa teman yang secara mandiri mereka mengintah teh saya secara jurah mereka gemas sendiri, mereka jual dan mereka melabel ini sendiri mereka melihat proses pembuatan teh, mereka bikin SUP maksudnya fotokop SUP saya dan mereka mengatakan bahwa ini teh mereka mengklaim ini adalah teh buatan mereka, tidak apa-apa yang penting hari ini saya bisa mengolah teh dan saya bisa menjualnya intinya adalah bahwa teh di mana-mana kendalanya dalam masalah penjualan tapi hari ini saya mengatakan bahwa teh kendalanya bukan di masalah penjualannya hari ini menurut saya teh sudah tidak ada kendala lagi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa teh itu tidak laku untuk dijual hari ini saya mengatakan bahwa penjualan teh saya sekarang menurun drastis dan lain sebagainya itu bukan alasan, karena pada kenyataannya teh itu bisa dijual secara bebas dan beberapa teman saya sudah memproduksi, bahkan bapak saya yang ada di lingkungan Bapak Sukohat sudah mempabrikkan skala kecil, skala mining bukan berarti ingin menyaingi pabrik yang besar saya jelas tidak mampu kita menyaingi pabrik yang besar karena apa? kita mencari bangsa sendiri, penggemar teh olahan sendiri mungkin kata para pakar teh itu ada rasa sangit dan lain sebagainya dan itulah cita rasa tersendiri yang bisa dijual bicara soal teh bukan berarti skala pabrikan, tapi kita menjual sebuah saya mengolah teh, karena pertama saya adalah seorang penggemar teh yang sudah beberapa tahun terakhir ini saya benar-benar mengucumsi teh buatan saya sendiri dan saya adalah sangat fanatik dengan teh buatan saya bukan berarti saya itu tidak menyukai teh orang lain atau bikinan orang lain saya juga menyukai, apalagi teh-teh rajaan sendiri saya bisa merasakan bahwa teh yang saya buat itu ada cita rasa tersendiri teh yang saya buat bukan berarti saya menjamin itu sehat 100% dan itu kandungan-kandungan dan menurut para ahli itu bisa dijamin untuk menyihatkan tubuh si penggemar teh itu bukan beranah saya tapi saya sudah beberapa tahun terakhir mengerjakan teh saya artinya teh saya itu aman dan saya sendiri sebagai klinci percobaannya bersama keluarga dan teman-teman walaupun ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa teh bikinan petani itu kurang sehat karena mengandung karbon kalau kita bicara soal karbon itu di dalam teh itu juga banyak mengandung karbon sebetulnya tidak cuma teh buatan petani kalau kita melihat teh sanggrei, kopi, dan lain sebagainya itu kan yang buatan tradisional itu sebenarnya adalah karbon dan itu adalah ranah mereka untuk menyatakan itu sehat apa tidak yang jelas ketika kami konsumsi teh dan kopi buatan kami sendiri kami oke-oke saja oke saya menjamin bahwa teh buatan saya ini aman untuk dikonsumsi karena sudah bertahun-tahun kami mengkonsumsi teh ini bahkan sejak bapak saya menanam teh tahun 1982 sampai hari ini kami sekeluarkan untuk mengkonsumsi teh buatan kami sendiri dan di kampung ini beberapa petani teh juga sudah mengkonsumsi sendiri saya belajar banyak dari Pak Sukuhati kebun teh Melinggo yang memberikan banyak masukan buat saya untuk mengolah teh dan hari ini teh kebun teh Melinggo dan petani-petani sudah menikmati apa yang namanya teh olahan sendiri mereka bisa menjual dengan nilai ekonomis yang tinggi artinya teh ketika kita olah dan bisa kita jual dan sehat artinya kita juga aman kebaiknya juga aman kesehatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati